Intro Hadirin tamu undangan yang berbahagia Sebagai ungkapan rasa bahagia kami Atas kehadiran para peserta konvensien DMDI ke-20 Terimalah persembahan tari khas Sumatera Selatan Tari Tanggai Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 kolam, air asin di bawah nelayan izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala Rasulillah Amma Ma'adu Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Fahru Razi beserta istri Yang kami hormati Presiden DMDI Bapak Tan Sri Haji Muhammad Ali Rustam Yang kami hormati Ketua Umum DMDI Indonesia sekaligus Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru Yang kami hormati Gubernur Kapri Yang kami hormati Wakil Gubernur Bangka Belitung Yang kami hormati para Kepala Daerah Penerima Agungera DMDI Bapak Walikota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Bupati Buru Provinsi Meluku Bupati Barito Selatan Provinsi Kelimatan Tengah Dan para penerima Anugerah lainnya Dan kami ucapkan Selamat datang kepada Bapak Dokter Andes Haji Saprudin MSI Selaku Dewan Penasehat DMDI Terima kasih. 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 Yang terima kasih. 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 Bapak Jenderal TNI Haji Fahrul Radhi, Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Ibu, saya bagi pihak seluruh keluarga DMDI mengucapkan selamat datang ke Majlis Perasemian Konvensyen DMDI yang ke-20 di Kota Jakarta. Kepal dagang dari seberang, sarat muatan kayu menanti, susah payah Pak Menteri dan Ibu datang, keluarga DMDI sentiasa menanti. Dalam kesibukan, Bapak Menteri nampak banyak jemputan tapi DMDI berada di hati. Alhamdulillah. Saya juga ingin mengucapkan tanya kepada Bapak Fahrul Radhi kerana telahpun dilantik sebagai Menteri Agama Indonesia. Mudah-mudahan perkembangan agama Islam di Indonesia terus bertambah maju dan dapat merapatkan lagi hubungan seratu rahim yang lebih kuat. Bukan sahaja di Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia, khususnya di kelanggan masyarakat Melayu dan juga masyarakat Islam. Di samping membantu sama-sama memamankan dunia yang semakin mencabar ini, insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini kita juga bertuah bersama dengan yang terhormat, Bapak Haji Hermandru, ketua umum DMDI Indonesia, menangkap Gamla Sumatera Selatan. Dan ibu pun datang juga, terima kasihlah. Walaupun baru sebulan dua dilantik sebagai ketua umum DMDI Indonesia, nampak kegiatannya amat luar biasa, hebat sekali. Untung ada sekretari jenderal yang cukup rajin, Pak Syed Aldi, siang malam bekerja tanpa henti. Tapi nampak badan masih juga naik. Mungkin istrinya jaga beliau cukup kuat. Lepas kerja dia bagi makan lagi. Macam orang Afrika, kalau badannya besar, artinya makanannya bagus, orang yang kaya. Kalau kurus, artinya isteri tak bagi makan yang cukup. Itu di Afrika lah. Jadi kepada Pak Syed Aldi, saya juga ucapkan taniah. Saya juga nak ucapkan taniah kepada Bapak Okhna Osman Hassan, Menteri Kampuja. Yang gigih juga Presiden DMDI Kampuja. Bahawa ramai timbalan menteri dan keluarga daripada Kampuja. Kampuja ini dulu adalah Melayu Campa. Campa itu dulunya Bik Nam. Tapi Bik Nam dah curi. Campa dan sebagian Kampuja. Akhirnya Pak Osman pindah ke Kampuja dan menjadi rakyat Kampuja. Dan hari ini menjadi Menteri Kampuja. Taniah saya ucapkan. Daripada 17 juta rakyat Kampuja. Islamnya 5% ya. Dan ada Menteri 2 orang. Timbalan Menterinya 12 orang. Wah ramai sungguh. Di samping itu saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Istianto. Pelaksanaan Tugas Gamna Kepulauan Riau. Terima kasih Pak. Dan juga kepada Bapak Abdul Sofuri Insaruli Kadhafi Wakil Gubernur DKI Jakarta Yang Sudi hadir pada malam ini Semalam kita telah pergi ke kantor Pak Gubernur Pak Anies Di jamu dengan begitu hebat sekali Dan Sampaikan salam kepada beliau Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Wali Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Juga Juga kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Randis Abdul Fatah Wakil Gubernur Bangka Belitung Terima kasih Juga kepada Yang Terhormat Bapak Haji Perana Putra Sohe Wali Kota Lombok Linggau Sumatera Selatan Pun ada di sini Juga Pak Sabrudin Ini orang kuat kita Ahli Lembaga Penasihat NMDI Semalam telah hadir Saya mencapkan setinggi terima kasih Juga Kepada Pak Sultan Sumatera Selatan Sultan Iskandar Mahmud Baharudin Terima kasih Sultan Kerana Sudi Hadir Juga Kepada Datuk Peks Ali S. Manggudadatu Mewakili Pengurusi DMI Filipina Merangkap Wali Kota Provinsi Di Manggandanau Filipina Dan juga Yang terhormat Bapak Tengku Syed Arief Fadila Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Dan Pak Edi Nurani Pak Tengku Edi Nurani Ketua DMDI Sumut Bekas Governor Sumatera Utara Bapak Ismit Bekas Governor Kepulauan Riau Banyak Ramai yang hadir Saya ucapkan Terima kasih Satu Perhormatan Kepada DMDI Dan Dan Juga Pak Selur juga Saya sebutkan Dr. Hasbi Abu Bakar Pengurusi DMDI Singapura Pengurusi Jamiah Singapura Dan Yang berbahagia Dr. Anwar Al-Mudin Pengurusi DMDI Sri Lanka Yang berbahagia Dr. Kumaji Yamin Ruding Pengurusi DMDI Thailand Ramai Timbalan Menteri Datang Dan Ketua Setiausaha Yang berbahagia Haji Yusuf Liu Wakil DMDI Negara Cina Yang terhormat Bapak Arief Sagran Wakil DMDI Timur Leste Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aidi Kamal Wakil DMDI Aceh Yang terhormat Bapak Ajis Manap Wakil DMDI Riau Saya kena sebut Pak Menteri Penat mereka hadir Nak Maklumkan Pak Menteri Berapa Betapa Mereka Menunggu Kehadiran Pak Menteri Yang terhormat Bapak K.H. Ma'ruf Amil Maaf saya Bapak Wira Jamal Ludin Daripada Negeri Perak Datuk Sabrina DPR Daripada Negeri Kedah Datuk Nasir Dari Negeri Selangor Jika ada Yang saya Tertinggal Antara Nama Sebelum saya Berhenti ini Saya boleh sebut lagi Saya minta maaf Tapi tidak Mengurangkan Kehormatan saya Kepada semua Ketua-ketua DMDI Seluruh dunia Yang hadir Alhamdulillah Tuan-tuan Indonesia Indonesia telah Menjadi Tuan rumah DMDI Yang semakin Kuat Dengan adanya Pakai Menderu Saya percaya Selalu program Berada di Jakarta Dan DMDI telah ditubuhkan Pada tahun 2000 Di Melaka Kini Membunyi 23 buah negara Malaysia Indonesia Singapura Brunei Thailand Cambodia Filipin China Sri Lanka Bangladesh Australia Managaskar Bosnia Herzegovina UK Mesir Afrika Selatan Maldives Canada Timur Leste Netherlands Arab Saudi New Zealand Surinam Dan juga Mauritius Dan banyak negara lagi Ingin menubuhkan InsyaAllah Kita akan lakukan Dari masa Ke semasa Tujuannya Pak Menteri Adalah untuk Merapatkan Kembali Seratul Rahim Kekorangan kita Di kalangan Umat Melayu Umat Islam Yang telah bertaburan Di seluruh dunia Beratus tahun dahulu Akibat daripada Perniagaan Atau Pemperjajahan Kuasa-Kasa Barat Di ketika itu Ketika Saya Pergi Ke Afrika Selatan Di Cape Town Ada kampung Melayu Saya tanya Dari mana Asal Katanya Dari Indonesia Jumpa lagi Dari mana Asal Dari Malaysia Wah Jauh sungguh Orang kita Sampailah Ke Surinam Ada ramai Orang Melayu Dari Malaysia Dan Indonesia Ada yang Dari Sri Lanka Masih lagi Boleh berpantun Tapi Tak berperlancar Lagi Bahasa Melayunya Dan ada yang Kita antar Guru bahasa Belajar Bahasa Melayu Di Afrika Selatan Dua tahun Ajar Menteri Tak boleh lancar Bahasa Melayunya Saya fikir Kena adalah Orang Indonesia Pergi ke sana Dan kahwin Mereka Supaya Boleh diajar Bahasa Melayu Setiap hari Nampakkan Keteruangan Tapi dulu Kala Kalau dulu Orang Melayu Kalau dia pergi Ke Indonesia Dia kahwin Satu di sini Pergi Apelakar Selatan Kahwin Satu Pergi ke Surinam Kahwin Satu Pak Sarbudin Boleh Pak Syed pun Tak berani Pergi ke Malaysia Kahwin Satu Empat Cukup Tapi Indonesia Sepuluh pun Pisah Jadi Kalau kita Tak jumpa Mereka ni Orang kata Jauh di mata Jauh di hati Macam kita Muda dulu Kalau kita punya Cewek Nak pergi Belajar Kecewa Nak pergi Belajar Engkau Pergi belajar Baik-baik Jangan jauh di mata Jauh di hati Don't worry Jauh di mata Tetap Dekat di hati Jadi kita harap Saudara kita ni Kita dapat jumpa Balik Supaya jauh di mata Dekat di hati Inilah Tujuan kita Dan Alhamdulillah Dah dapat jumpa Nisroh dunia Ada 300 juta Umat Melayu Dan Melayu ni Dari segi Jadi dirinya Dia Melaka Melayu itu Mestilah beragama Islam Cakap Melayu Dan juga Budayanya Melayu Maka Jadilah Diri-diri orang Melayu Yang buat ni pun Sultan dari Palembang Yang isyarkan Melayu itu Tiga jadilah diri Utamanya Agama Islam Cakap Melayu Adat Isadat Melayu Jadi Begitulah Orang kita Mudah-mudahan Kita dapat Eratkan lagi Tarisatur Rahim Dan juga Hal-hal Keagamaan Sosial Ekonomi Belia Wanita Dan sebagainya Kita pernah Mengadakan Konvensyen Berkaitan dengan Undang-undang syariah Dalam negara Di MDI Yang Malaysia Bentangkan hal Undang-undang syariah Di Malaysia Indonesia Bentang Kita compare Singapura pun ada Bentang Kita compare Dan kita mungkin Boleh ambil yang mana Bagus Kalau jadi kita Adi parlimen ke Dewan Negeri Kita boleh gubal Undang-undang Di negara Masing-masing Manakah yang Lebih baik Dan begitu juga Dalam bidang-bidang Yang lain Tapi hari ini Kita melihat Dunia semakin Mencabar Dalam bidang Ekonomi Dalam Islam Kalau kita miskin Hampir kepada Kekufuran Zaman Sayyidina Abdul Aziz Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Zaman itu Kepimpinan Islam Begitu hebat Perniaga Dan sebagainya Semua banyak zakat Sampai tak ada orang Yang nak terima Zakat Sebab semuanya Bagus Ini kalau boleh Kita lakukan Saya fikir Luar biasa Dan boleh kembalikan Semula secara Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Tadi telah dibincang Dalam konferen kita Di waktu yang Pagi Di sini Jadi Sekarang Negara Islam Banyak lagi yang Miskin Negara Bukan Islam pun Banyak lagi yang Miskin Dunia Penduduk Hampir 7 Bilion Orang Islam 1.9 Bilion Orang Melayu Ada 300 Juta Yang terramai Sekali Di Indonesia 250 50 Juta Dan Indonesia Ini Pak Menteri Sekarang Saya baca Ada satu majalah Di Amerika Katanya Indonesia Tahun 2030 Boleh menjadi Antara negara 5 yang terkaya Di dunia Aman Politiknya Aman Ekonominya Nombor 1 Yang terkaya Di negara China Nombor 2 India Nombor 3 Amerika Amerika berjatuh Tahun 2030 Indonesia Nombor 4 Dan Nombor 5 Venezuela Jadi tidak Kita sama-sama tunggu 10 tahun lagi Dan negara Macam Malaysia Penduduknya 30 Juta Kita juga Boleh bangun Kalau ekonomi kita Bagus Teknologi kita Baik Dan sekarang IR 4 Dulu IR 1 Industrial Revolution 1 Kita gunakan Kayu Bakar Kereta api jalan IR 2 Kita Benda kilang Banyak-banyak Kilang plastik Kilang kereta Lepas tu ada Perkutusan Kalau yang Buat pintu Buat pintu Saja Cantung-cantung Sudah jadi IR 2 IR 3 Kita gunakan ICT IR 4 ni Kita gunakan Mesin Sekarang ada Mesin Boleh bercakap Saya tanya Hi Proton Dia cakap Where you want to go I want to go to Jakarta Oh Jakarta Got no road You have to go by sea Tapi yang cakap tu Mesin Jadi ini yang kita Masuk IR 4 Satu revolusi baru Kalau kita nak Terjemah Quran Tekannya Bahasa Arab Keluar bahasa Melayu Tekan Keluar bahasa Inggris Tekan Keluar bahasa Cina Semua dalam mesin Jadi akan datang Dunia semakin Bergerak pantas Dalam bidang IR 4 ni Dan mereka menggunakan Robot Kita boleh pindah Buat barang begitu Begini Jadi sekarang Kita meniaga Menggunakan Digital Gunakan online Jadi kita dengar Alibaba Satu kari Beratus Bilion Dia dapat Dalam satu hari Gunakan online Business Jadi kita pun Tak nak Rugi Tak nak Tertinggal Jadi hari ni Kita nak minta Semua warga Di MDI Untuk tahun 2020 Dan 2001 Kita mesti Berniaga online Jadi malam ni Pak Menteri Sebagai Menteri Agama Mudah-mudahan Alhamdulillah Kurniakan Kita Hidayah yang lebih baik Pak Menteri lancar Nanti bisa kita lancar Jadi untuk 2020 2021 Dua tahun ini Tahun Usahawan DMDI Seluruh dunia Lancar malam ini Besok Orang Malaysia Ada 100 Sudah boleh Beli online Lepas tu Antar Kan ke rumah Bagi Indonesia Dan negara yang lain 23 Malam ni Kita register dulu Harap dalam tempoh Satu dua bulan Kita siap Lepas tu Kita akan masukkan Dalam online Nanti nak beli Barang Indonesia Di Indonesia Boleh antar Sendiri di sini Kita akan Belajar sistem-sistem Bagaimana Alibaba Amazon Lakukan Shopee dan sebagainya Kalau orang lain Boleh buat Mengapa orang Melayu Tidak boleh buat Inilah semangat kita Bermula di Jakarta Pada tahun ini Mudah-mudahan Kemahmuban di Jakarta Akan menjadi negara Keempat terkaya Di dunia Dengan izin Allah Berpandukan syariat Islam Pada tahun 2030 Akan dapat kita kongsi bersama Dan Saya berharap Dengan kembali Tuan-tuan Ke negara masing-masing Tuan-tuan Akan sama-sama lah Mengisikan Keperuan kita Untuk melihat Agar umat Melayu Umat Islam Sama-sama Kuat ekonominya Bukan sahaja Kita menjadi penonton Tetapi pelaksana Yang berkesan InsyaAllah Inilah Konvensyen kita Pada tahun ini Dan saya lagi sekali Menjawabkan terima kasih Kepada semua Yang telah Membentang ke Kertas kerja Daripada semalam Sampai hari ini Mudah-mudahan Allah Memberi rahmat Kepada semua Yang terlibat Dan kepada Yang telah banyak Berjasa Kepada JMDE Kita Setiap tahun Memberikan mereka Anugerah Dan malam ini Berpuluh akan terima Anugerah Saya minta maaf Kalau terlambat sedikit Mudah-mudahan Bapak dapat Bajarlah pahala Malam ini Untuk menyampaikan Anugerah Kepada mereka Yang menerimanya Yang tak terima Lagi tahun depan Antara nama InsyaAllah Kita akan sampaikan Terima kasih Selamat Baju jaya Pak Heman Terima kasih banyak-banyak Pak Syed Terima kasih banyak-banyak Kerana menjadi Seterusaha yang terrajin Sekali Kepada Pak Heman Dan Kepada Pak Menteri Sekali lagi Terima kasih Selamat Berjaya Dan kalau ada Semua di ladang Bolehlah saya Menumpang mandi Kalau ada Yang kurang Maafkanlah Dan semoga kita Akan dapat berjumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Hadirin yang kami Hormati Kini tiba saatnya Kita simak bersama Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia Sekaligus Meresmikan Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam Ke-20 Dan platform DMDI BIS Mari kita sambut Dengan meriah Bapak Faru Rozi Kami silakan Dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Presiden Presiden Dan sekjen Dunia Melayu Dunia Islam Luar biasa beliau Kayaknya seperti Presiden Beneran itu Yang saya muliakan Ketua Umum DMDI Haji Hermanderu Ketua Umum DMDI Indonesia Haji Hermanderu Tadi saya tanya Pak Masa jabatannya berapa tahun Empat tahun Ketua Boleh juga Empat tahun Dan beliau Bila Empat tahun Tidak apa-apa Asal sekjennya Tetap Pak Syed Yang saya muliakan Juga Datuk Osama Hassan Dari Kamboja Beliau sudah pernah Ke kantor saya Senang sekali Beliau banyak bercerita Tentang Islam Di Kamboja Yang saya hormati Para kebenur Dan para upati Terima kasih pak Hadirannya pada malam ini Saya hormati pak Sultan Iskandar Teman sekalian Yang mulia juga Datuk Datuk Datin Tuan-tuan Puan-puan yang berbahagia Selamat datang Di Indonesia Kepada para tamu Dan negara sahabat sekalian Pertama-tama Saya sampaikan Salam hormat Dari Bapak Wakil Presiden Sebenarnya Beliau yang ingin datang Pada kesempatan ini Tapi ternyata Sudah ada kegiatan lain Yang tidak bisa Digantikan Sehingga beliau Meminta saya Untuk datang Sekali lagi Beliau mohon maaf Tidak bisa hadir Tapi beliau menyampaikan Salam hormat Kepada Bapak-Bapak Dan Ibu sekalian Sayangnya tadi Saya mendadak sekali Sehingga saya Belum siap pantun Mungkin lain kali Akan saya siapkan pantun Agak bersaing Dengan Bapak Bapak-Bapak Bapak-Bapak Ketua Ketua DMDI Kesan saya pertama Organisasi ini Organisasi luar biasa Well designed Well organized And Kayai Baik satu Kepada mereka Yang dipandang Berjasa Untuk dunia Islam Dan dunia Melayu Saya menyambut Baik pelaksanaan Konferensi ini Dan memberikan Penghargaan Kepada dunia Melayu Dunia Islam Yang mengadakan Konferensi Dengan menghadirkan Kurang lebih Teman-teman Dari 25 negara Guna membahas Ekonomi Islam Dan isu-isu aktual Mengenai masalah Yang dihadapi Umat Islam Dewasa ini Dengan tema Khusus Dalam kerangka Menjalin Hubungan ekonomi Di antara Masyarakat Islam Dunia Teman-teman Yang berbahagia Dunia Melayu Dunia Islam Diharapkan Berperan Lebih optimal Dalam Rekat Persatuan Umat Islam Membela Harkat Martabat Kemanusiaan Yang lemah Dan tertindas Di sebagian Belahan dunia Serta Menyerukan Perdamaian Yang berlandaskan Kemerdekaan Dan keadilan Sosial Umat Islam Yang terpecah-pecah Dan memelihara Konflik Akan bersiku Mengalami Keterpurukan Dan kemunduran Peradaban Karena itu Kegiatan Seperti dialog Musawara Dan duduk Bersama Terlalu sering Dilakukan Disamping itu Energi Umat Islam Tidak Boleh Habis Dengan Persoalan-persoalan Yang remeh-remeh Yang tidak Prinsipil Dan tidak Subtantif Tetapi Kita semua Harus bisa Dan terbiasa Berpikir Strategi Berpikir Taktis Dalam Mengantisipasi Tantangan Dan peluang Masa depan Hadirin yang Berbahagia Salah satu Ulama besar Dan punjangga Islam Serta Pahlawan Nasional Indonesia Almarhum Buya Profesor Dr. Hamka Yang dikenang Ketokohannya Di Syantiru Tanah Melayu Menyatakan Kejayaan Melayu Tidak dapat Dipisahkan Dari Kejayaan Islam 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 adalah Agama Da'wah Agama Yang Rahmatan Lil'alamin Karena Agama Kita Disiarkan Kepada Umat Manusia Melalui Da'wah Yang Damai Islam Tidak Disiarkan Dengan Kekerasan Pemaksaan Apalagi Kekuatan Senjata Kehadiran Islam Di Wilayah Serumpun Membawa Tamadun Atau Peradaban Yang Penuh Dengan Kedamaian Dan Persaudaraan Ya Contohnya Bisa Kita Lihat Pada Malam Ini Oleh Karena Itu Umat Islam Dalam Mengemban Amanat Dahwah Dan Membangun Masyarakat Harus Bahu Membahu Tolong Melolong Lengkap Melengkapi Dan Isi Mengisi Jangan Sampai Umat Islam Yang Satu Merusak Hasil Da'wah Umat Islam Yang Lainnya Karena Karena Masalah Kilabiah Atau Karena Kepentingan Kelompok Dan Golongan Kita Tahu Kadang-kadang Ada Sekelompok Orang Yang Terlalu Mempersoan Kilabiah Atau Sampai Mengkafir-kafirkan Umat Islam Yang Lain Dan Mudah-mudahan Kedepan Tahu Tahu Melihat Da'wah Dan Pembangunan Umat Sudah Berlangsung Sambung Menyambung Antar Generasi Da'wah Harus Berjalan Terus Betapapun Beratnya Tantangan Dan Kesulitan Yang Dihadapi Da'wah Merupakan Jawaban Umat Islam Terhadap Situasi Kekinian Dan Sebuah Metode Pendekatan Dalam Mengelola Masa Di Masa Depan Dalam Kaitan Itu Kami Memandang Sedikitnya Ada Empat Agenda Da'wah Untuk Pembangunan Umat Yang Relevan Dilaksanakan Pada Saat Ini Yaitu Yang Pertama Membina Umat Dengan Pendidikan Dan Pemahaman Keislaman Yang Utuh Serta Ukwah Islamiah Yang Mantap Jangan Menyimpang Dari Itu Kedua Meluruskan Jika Ditemukan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Islam Yang Keliru Dan Membahayakan Di Tengah Tengah Masyarakat Ketiga Menanggulangi Krisis Akhlak Dan Moral Yang Melanda Sebagian Masyarakat Dewasa Ini Kempat Membangun Kemandirian Ekonomi Umat Dengan Dengan Mengoptimalkan Peran Zakat Dan Wakaf Peran Dan Kontribusi Zakat Dan Wakaf Harus Dapat Dioptimalkan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Dalam Skala Lebih Luas Peran Dunia Melayu Dunia Islam Dalam Kali Ini Kita Dapat Saling Berbagi Pengalaman Guna Mengoptimalkan Nilai Manfaatnya Saya Kira Macam Teman Teman Malaysia Punya Pengalaman Banyak Tentang Pengelolaan Zakat Pengelolaan Tabungan Haji Dan Sebagainya Kita Bisa Bertukar Pengalaman Satu Dengan Lainnya Untuk Meningkatkan Manfaatnya Bagi Kepentingan Umat Siar Islam Adalah Hal Yang Perlu Tetapi Subtansi Juga Penting Dan Menentukan Satu Hal Yang Mesti Disadari Bahwa Dunia Melayu Dan Dunia Islam Sejagat Perlu Mewaspadai Berbagai Anasir Yang Dapat Melemahkan Peran Agama Sebagai Pedoman Hidup Manusia Dalam Kaitan Ini Al-Quran Menegaskan Berpeganglah Kalian Semuanya Kepada Agama Allah Dan Jangan Kalian Bercerai Berai Itu Disampaikan Dalam Surat Ali Imran Ayat 103 Dan Janganlah Kalian Menyerupai Manusia Manusia Yang Bercerai Berai Dan Berselisih Sesudah Datang Keterangan Yang Jelas Kepada Mereka Sudah Ada Ayat Ayat Penyuk Penyuk Yang Jelas Dan Mestinya Tidak Lagi Terjadi Cerai Berai Umat Islam Yang Kuat Wajib Menolong Dan Melindungi Sudaranya Yang Lemah Tadi Tadi Presiden Dunia Islam Dunia Melayu Sudah Menggarisbawahi Perlu Kita Melihat Tempat Tempat Yang Masih Tertinggal Yang Masih Masih Miskin Untuk Kita Upayakan Membantu Bersama Sama Mereka Yang Kaya Wajib Lindungi Sesamanya Yang Miskin Dan Mustafin Umat Islam Yang Pintar Dan Maju Wajib Membelai Yang Tertinggal Dan Terbelakang Kita Tidak Boleh Terjebak Dalam Adu Domba Seperti Menyerang Atau Mengkafirkan Saudara Sesama Muslim Yang Seakidah Sekali Lagi Saya Katakan Mudah-mudahan Ini Tidak Terjadi Lagi Di Dunia Islam Di Masa Depan Untuk Itu Akidah Islamia Harus Dipedomani Sebagai Faktor Pembentuk Integrasi Umat Islam Serta Untuk Menjembatani Perbedaan Paham Golongan Maupun Pandangan Politik Demikian Yang ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Sebagai Penutup Sambutan Ini Saya Ingin Menyampaikan Pantun Melayu Yang Dikutip Dari Buku Lembaga Budi Karya Legendaris Tentang Pentingnya Akhlak Dan Budi Begerti Tegak Rumah Karena Sendi Runtuh Sendi Rumah Binasa Sendi Bangsa Ialah Budi Runtuh Budi Runtuh Bangsa Sekian Dan Terima Kasih Semoga Allah S.W.T Melimpahkan Rahmat Dan Kepada Kita Semua Akhirnya Dengan Lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya Meresmikan Convention DMDI Kali ke 20 Dan Juga Tahun Keusahawan Keusahawanan DMDI Untuk Tahun 2020 2021 Melalui Platform Online DMDB Tepuk Tangan Untuk Ini Semoga Diridoi Allah S.W.T Dan Membawa Berkah Bagi Kita Semua Terima Kasih Bila Taufik Wa Lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Menteri Mohon Tetap Berada Di Tempat Dan Kami Undang Bapak Presiden DMDI Ketua Umum DMDI Indonesia Wakil Ketua DMDI Dan Ketua Panitia Kami Silahkan Untuk Naik Atas Panggung Ketua Panitia Bapak Said Agil Said Aldi Selanjutnya Kita Saksikan Peresmian Konvensyen DMDI Kedua Puluh Dan Fotom DMDI BIS Kita Hitung Mundur Tiga Dua Satu Ya Berikan Aplaus Yang Sangat Baria Ditandai Dengan Penyentuhan Tombol Ipad Dilanjutkan Penyerahan Tengkulu Dari Presiden DMDI Kepada Menteri Agama Republik Indonesia Korpi 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 selamat menikmati 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 merangkau yang keempat selamat menikmati 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 penolong selamat menikmati 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 Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan Anugerah Tun Fatimah DMDI yang berbahagia Datuk Hajah Kalsom bin Nordin, Timbalan Pengerusi Biroekonomi DMDI. HEMS Mancida Setiausaha Kementerian Hal Ehwal Wanita Kamboja. Yang berbahagia Puan Wana Raden Ahmad, Bendahari DMDI Thailand dan Penasehat Pengarah Pusat Pentabiran Yala Thailand. Yang berbahagia Puan Mahaniza Binti Mahat, Ahli Jawatan Kuasa Birobelia tahun 2016. Yang terhormat Ibu Ustazah Haja Bahijah Hamid, Akademisi Forum Komunitas Ustazah DKI Jakarta Indonesia. Dilanjutkan dengan foto bersama. Penyerahan Anugerah Tokoh Kepemimpinan Budaya Dunia Melayu Dunia Islam. Penerima kami undang yang terhormat Bapak HSN Pranaputra Sohe, Wali Kota Lubuklinggau Indonesia. Yang berbahagia Dato Haji Nazri Bin Kamal Al Bentan, Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan. Yang berbahagia Tuan Haji Hassan Bin Hamzah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aidi Kamal, Pemimpin Budaya Aceh Indonesia. Yang berbahagia Dr. Andes Abdul Kadir Bin Ibrahim, Penyair dan Budayawan. Dan kami informasikan kepada para tamu undangan kami untuk dapat duduk kembali di tempat karena masih ada acara setelah ini, penampilan Tarian Zafin. Hadirin kami silakan untuk kembali duduk di tempat. Sesaat lagi akan kita saksikan Tari Zafin, yang merupakan Tari Pergaulan Muda Mudi di daerah pesisir Melayu Sumatera dengan gerak yang dinamis, perpaduan gerak Melayu dan musik rebana. Hadirin terimalah persembahan Tari Zafin. Terima kasih telah menonton! 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 Penampilan dari Aljawahir Veterin Ibu Dewiul Dengan judul lagu dan albumnya Ya Tuhan Silahkan 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 Wahai Tuhan ku ada apa Mungkin dunia lemah terima Beritu wajah terima Di angkara yang boya-boya Kau mengapa Seolah-olah 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 Ya Tuhan, percaya Ya Tuhan, cikguan hamba padamu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Ya Tuhan, cikguan hamba padamu 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 Ya Tuhan, nur cahaya Terima kasih Ya Tuhan, cikguan hamba padamu Ya Tuhan, cahaya Ya Tuhan, cikguan hamba padamu 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 Selanjutnya Terima kasih Oh Pak Said, Pak Said Pak Jamil Hamid memberikan tiramata kepada Pak Said Ya Tuhan, cikguan hamba padamu Ya Tuhan, cikguan hamba padamu Selanjutnya Selanjutnya Pemberian tiramata dari virus marikal Kepada Pak Haji Said Aldi Alidrus Ibu Jamil Hamid dan Pak Virus ini dari Sri Lanka Berikan tepuk tangan yang meriah Berikan tepuk tangan yang meriah Ada lagi? Ada lagi? Selanjutnya pemberian cendera mata dari Pak Syed Aldi kepada Dato Usman dari Kamboja Kami persilakan Dato Usman menerima cendera mata dari Pak Syed Aldi Selanjutnya Pak Profesor Hasbi diminta ke depan juga menerima cendera mata dari Pak Syed Terima kasih Dato Usman ini ketua DMDI Kamboja dan salah satu tokoh Islam yang berpengaruh di kerajaan Kamboja Dan salah satu menteri senior di sana di Kamboja Sebelumnya Profesor Hasbi Presiden Jamiah Singapura dan juga salah satu tokoh Muslim berpengaruh di Singapura juga Jamiah Singapura itu seperti di Indonesia Muinya Indonesia lah Selanjutnya kami panggil Bang Anwar Ketua DMDI Sri Lanka untuk menerima cendera mata juga dari Pak Syed Aldi Jadi palasan cendera mata Pak Anwar dari Sri Lanka Mestern Anwar Jerman DMDI Sri Lanka Selanjutnya Pak Yusuf dari China Ketua dunia Melayu dunia Islam China Untuk menerima cendera mata juga dari Pak Syed Pak Yusuf juga akan memberikan cendera mata kepada Pak Syed Pak Yusuf ini ketua dunia Melayu dunia Islam China Jadi ini palasan cendera mata Pak Yusuf ini ketika Anda mengatakan cendera mata cuma untuk menerima cendera mata selanjutnya Dato Ketua Dembiaya Filipina Saya irin dengan Saya irin dengan pemberian cenderamata belasan Dari Pasait dengan beberapa tamu-tamu Atau pimpinan delegasi dunia Melayu, dunia Islam Dari berbagai macam negara tadi Maka Berakhirlah pula Rangkaian acara pembukaan Konvensi dunia Melayu, dunia Islam K20 di Provinsi DKI Jakarta Indonesia Kami atas nama Panitia dan seluruh keluarga Besar dunia Melayu, dunia Islam Menyampaikan segala permohonan maaf Atas salah Dan kurannya Sekiranya kalau ada yang lebih Maka itu datanya dari Allah SWT Yang kurang itu semata-mata datanya dari kami Bilahi, bisa, bilhak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!